Intro Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita Saudara-saudari pada sesi ini Saya mengajak kita untuk melihat kisah pencobaan Yesus di Padanggurun Nah kisah ini sudah sangat familiar dalam kitab suci Dan ini kita temukan atau dapat kita temukan dalam tiga Injil Yaitu Mateus, Markus, dan Lukas Maka ketiga Injil ini sering diistilahkan dengan Injil Sinoptik Kenapa disebut Injil Sinoptik? Sinoptik itu berarti ada kemiripan atau ada kesamaan Maka karena ada kesamaan antara satu dengan yang lain Dari antara atau diantara ketiga Injil ini Maka ketiga Injil ini sering disebut dengan Injil Sinoptik Saudara-saudari terkasih Dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13 Dibicarakan secara jelas tentang tiga cobaan yang dialami oleh Yesus di Padanggurun Kita ketahui bersama bahwa sebelum Yesus melaksanakan tugas pewartaan Yesus terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan cara berpuasa selama 40 hari 40 malam di Padanggurun Dan ini juga menjadi salah satu dasar bagi gereja katolik Untuk menetapkan masa prapaskah selama 40 hari Dan ini sering juga disebut dengan istilah retret agung Jadi selama 40 hari Orang-orang katolik menjalankan masa prapaskah Atau istilah yang kita sebut dengan masa puasa Baik saudara-saudari ku terkasih Saya mengajak kita untuk melihat Satu persatu peristiwa yang dialami oleh Yesus Beserta apa makna dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya tersebut Kita lihat yang pertama Yaitu iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti Nanti saudara-saudari dalam sesi berikutnya saya akan bicara tentang Kehadiran iblis selama masa hidup Yesus Mulai dari Padanggurun dalam tiga cobaan ini Hingga Yesus gantung di kayu salib Saya akan ulas atau bicara pada sesi berikutnya Saudara-saudari Iblis ketika melihat Yesus menjalankan puasa Selama 40 hari 40 malam tentunya Waktu yang tidak main-main saudara-saudari Iblis juga tahu bahwa Di dalam diri Yesus itu Selain ada unsur Allah Di dalam dirinya Yesus juga di dalam dirinya Ada unsur manusia Maka iblis pada saat Yesus menjalankan puasa ini Persiapan diri ini Iblis hadir di sana Untuk mencoba Yesus Pada saat itu ketika dia melihat Yesus Yang adalah seorang manusia juga Sedang menjalankan puasa Apalagi dalam kurun waktu yang sangat panjang Iblis tahu bahwa Yesus lapar Yesus haus Karena dia seorang manusia Maka iblis hadir pada saat itu Kalau engkau anak Allah Ubahlah batu ini menjadi roti Karena iblis tahu Yesus juga lapar Yesus juga haus Dan ini menjadi salah satu unsur Yang menunjukkan kepada kita Bahwa Yesus itu juga adalah Seorang manusia Saudara-saudari terkansi Jika engkau anak Allah Ubahlah batu ini menjadi roti Lalu apa jawab Yesus kita lihat di sana Yesus katakan Manusia bukan hanya hidup Dari roti saja Ini jawaban yang luar biasa Saudara-saudari Yang betul-betul menunjukkan Sebuah keteladanan bagi kita Nah disana Banyak juga orang Ya dalam guyonan Ketika diajak Ayo kita makan Maka muncul jawaban disana Manusia bukan hanya hidup Dari roti saja Tetapi boleh dari pansit Mie goreng dan lain sebagainya Saudara-saudari ku terkasih Jawaban Yesus ini Mau menunjukkan kepada kita Atau memberikan makna kepada kita Bahwa kita tidak boleh terikat Pada keinginan-keinginan duniawi Apalagi itu berhubungan dengan Keinginan daging kita Jadi Yesus mau memberikan penekanan Kepada kita sekali lagi Bahwa kita tidak boleh Terbawa atau terpengaruh oleh Keinginan daging kita Maka Yesus katakan Manusia bukan hanya hidup Dari roti saja Maka kalau kita mengikuti Keinginan-keinginan daging kita Kita pasti akan jatuh Sama seperti Yesus Dia tahu apa yang menjadi Visi misinya Hadir ke dunia Kalau hanya sebatas roti Itu hal yang begitu Sederhana di mata Yesus Maka ketika diminta Untuk mengubah batu Menjadi roti Yesus langsung katakan Manusia bukan hanya hidup Dari roti saja Nah sekali lagi Saudara-saudari Hal ini sangat mudah Bukan berarti Yesus Tidak sanggup melakukan itu Yesus sanggup Karena dia adalah Allah Dan ini bisa kita lihat Selama masa hidup Yesus Setelah peristiwa padang gurun ini Ketika mewartakan Kerajaan Allah Yesus mewarta Melalui kata Dan perbuatan Perbuatan itu Misalnya membuat Mujijat Dan kita ingat Dalam salah satu Perikob kitab suci Dikatakan Yesus memberi makan Lima ribu orang Hanya bermodalkan Ikan dan roti Yang jumlahnya terbatas Artinya disini Saudara-saudari Ketika Yesus sedang Fokus melakukan Puasanya Lalu muncul Iblis Yesus bisa Mengatasi Apa yang menjadi Keinginan Dagingnya Itu kira-kira Saudara-saudari Tentang Cobaan yang pertama Kemudian Cobaan yang kedua Iblis ini memang Lihai ya Lihai Dalam sekejap Mata Padanggurun itu Bisa disulapnya Menjadi sebuah Istana yang Begitu mewah Begitu megah Jadi dalam Sekejap mata Iblis bisa Mensulap Sebuah kerajaan itu Ada di tengah-tengah Padanggurun Lalu Dia mengajak Yesus Lihat Yesus Apa yang ada disana Ini semua Akan saya serahkan Kepadamu Jika Hanya satu syarat Engkau mau Menyembah saya Ini semua Akan saya serahkan Kepadamu Asal kau Menyembah saya Maka Yesus Menjawab Hanya Allah Yang boleh disembah Nah memang Jawaban-jawaban Yesus ini Saudara-saudari Begitu luar biasa Dan indah Jawaban itu Begitu membuat Hati kita Menjadi teduh Saudara dan saudari Kutarkasih Kita lihat Di jaman kita Ataupun sebelumnya Begitu banyak orang Karena Kekuasaan Karena Jabatan Karena Posisi tertentu Rela Meninggalkan Imannya Demi apa Yang Dia inginkan Ini sering Kita temukan juga Saudara-saudari Dan ini bukan Hal baru Bagi kita Dalam kehidupan Kita Setiap hari Nah maka Mereka yang Meninggalkan Imannya Karena Kekayaan Karena Harta Jabatan Kedudukan Dan lain sebagainya Ini kita kategorikan Sebagai orang yang Memang Imannya Masih dangkal Seandainya Orang yang Imannya Sudah betul-betul Mengakar Dalam dirinya Maka ini Tentu Tidak akan Terjadi Ini memang Sebuah Contoh Yang Bisa Dan Gampang Kita Temukan Dalam Hidup Kita Sehari-hari Maka Saudara-saudari Apa yang Mau dikatakan Yesus Disini Jangan Karena Kekayaan Jangan Karena Harta Jangan Karena Posisi Atau Kedudukan Jabatan Dan lain Sebagainya Kita Akhirnya Meninggalkan Iman Kita Untuk Hal Yang Kita Kejar Kita Lihat Saudara-saudari Iblis Itu Mensulap Sebuah Kerajaan Di Tengah Padang Gurun Dalam Waktu Sesaat Lalu Dia Minta Yesus Untuk Menyembah Dia Dengan Pengandian Kalau Yesus Sudah Menyembah Dia Maka Semua Yang Ada Akan Diserahkan Kepada Yesus Tetapi Yesus Berkata Atau Yesus Menjawab Hanya Allah Yang Boleh Disembah Ini Sebuah Keteladanan Yang Luar Biasa Bagi Kita Saudara-saudari Apalagi Kita Dalam Masa Saudara-saudari Yesus Diminta Untuk Melompat Dari Bubungan Bait Allah Jadi Kita Bayangkan Kejadian Waktu Itu Pertama Iblis Meminta Yesus Mengubah Batu Menjadi Roti Lalu Yesus Mengatakan Manusia Bukan Hanya Hidup Dari Roti Saja Lalu Ini Berarti Gagal Apa Yang Menjadi Rencana Iblis Atau Harapan Iblis Menjadi Gagal Maka Iblis Mencoba Yang Kedua Kalinya Ini Semua Akan Seseerahkan Kepadamu Asal Kau Menyembah Saya Lalu Yesus Katakan Hanya Allah Yang Boleh Disembah Gagal Lagi Iblis Nah Iblis Belum Menyerah Iblis Membawa Yesus Untuk Masuk Dalam Cobaan Yang Ketiga Jadi Kita Lihat Ini Koronologis Yang Luar Biasa Saudara-saudari Cobaan Pertama Tidak Berhasil Masuk Cobaan Kedua Cobaan Kedua Juga Tidak Berhasil Masuk Lagi Cobaan Yang Ketiga Maka Saat Itu Iblis Membawa Yesus Ke Bubungan Bait Allah Nah Bubungan Bait Allah Bubungan Ini Artinya Bagian Yang Paling Tinggi Dari Atap Sebuah Bangunan Jadi Paling Atas Bagian Bangunan Itu Bagian Atap Atap Yang Paling Atas Itulah Disebut Dengan Bubungan Bait Allah Atau Istilahnya Bubungan Nah Dibait Allah Juga Model Atapnya Demikian Maka Yesus Dibawa Ke Bubungan Itu Lalu Apa Kata Iblis Lompatlah Ke Bawah Maka Malaikat Malaikat Akan Menatang Engkau Dengan Tangan Mereka Saudara Saudari Menatang Itu Adalah Seperti Ini Menampung Dengan Telapak Tangan Jadi Yang dimaksudkan Iblis Adalah Ketika Yesus Lompat Maka Malaikat Malaikat Sudah Berdiri Di bawah Dengan Posisi Tangan Seperti Ini Untuk Menangkap Yesus Menerima Yesus Di atas Telapak Tangan Mereka Sehingga Yesus Badannya Atau Kaki Ataupun Tangannya Tidak Sampai Menyentuh Ketana Maka Bahasa Kitab Suci Mengatakan Kaki Dan Tangan Tidak Terantuk Kepada Batu Nah Ini Kira-kira Yang dimaksudkan Dengan Menatang Nah Saudara Saudariku Terkasih Apa Jawab Yesus Ketika Cobaan Yang ketiga Itu Yesus Langsung Katakan Janganlah Engkau Mencobai Tuhan Allah Saudara Dan Saudariku Terkasih Seketika Itu Juga Iblis Itu Pun Lenyap Dari Pandangan Yesus Saudara Saudari Cobaan Yang ketiga Ini Juga Mau Memberikan Gambaran Atau Satu Hal Yang Penting Bagi Kita Bahwa Kita Juga Dalam Kehidupan Sehari Hari Sering Menganggarkan Atau Mengandalkan Kemampuan Kita Sering Mengandalkan Kemampuan Kita Lalu Kita Sering Membawa Apa Yang Kita Miliki Untuk Kita Tonjolkan Atau Kita Tunjukkan Kepada Orang Lain Dan ini Akhirnya Menjadikan Kita Dengan Orang Lain Itu Sebuah Sekat Di Antara Kita Atau Membentengi Kita Dengan Orang Lain Maka Yesus Dengan Sederhana Mengatakan Kepada Kita Bahwa Apa Yang Kita Miliki Apa Yang Kita Punya Itu Jangan Kita Anggarkan Atau Kita Sombongkan Di Hadapan Orang Lain Karena Itu Tidak Penting Yang Paling Penting Di Hadapan Tuhan Adalah Sebuah Kerendahan Hati Kita Tidak Menyembongkan Diri Mengandalkan Kemampuan Kita Membawa Power Kita Membawa Orang-orang Yang Menjadi Andalan Kita Ini Yang Kita Sering Kita Temukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Maka Seringkali Terjadi Persoalan Karena Hal-hal Seperti Ini Saudara Dan Saudari Kuterkasih Inilah Kira-kira Sedikit Ulasan Sedikit Kajian Tentang Tiga Cobaan Yang Dialami Oleh Yesus Dalam Puasanya Di Padanggurun Pada Kesempatan Berikutnya Saya akan Bicarakan Soal Iblis Yang Selalu Hadir Memanfaatkan Kesempatan Dalam Kehidupan Yesus Demikian Saudara-saudari Semoga Bermanfaat Bagi Kita Terima Kasih Tuhan Memberkati Kesempatan